Jemaah Tuhan, selamat pagi, kembali lagi kita bertemu dan doa saya Jemaah Tuhan merasakan mengalami kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara ketahui bahwa kasih Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi, apakah kita sedang sehat atau sakit, apakah kita sedang bahagia, apakah kita sedang berduka cita, tetapi yakinlah bahwa kasih Tuhan ada dalam setiap keadaan, setiap masa, setiap musim, dan setiap waktu. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, kita akan mengambil waktu sejenak untuk berdoa, mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk hari baru ini, berkati kami juga ketika kami merenungkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi nutrisi bagi iman kami untuk kami menjalani hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kedua dengan tema yang sama, penderitaan suci atau the holy suffering. Kita pelajari dari 1 Petrus pasal yang kedua, kita kemarin sudah melihat pasal yang kedua ayat 20 bagian A, dan kita akan melihat pasal yang kedua ayat 20 bagian yang B. Penderitaan yang suci adalah penderitaan yang seperti apa? Mari dengarkan firman Tuhan, ayat yang ke-20 saya akan bacakan sekali lagi. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Yang pertama kemarin, penderitaan suci adalah penderitaan yang bukan karena dosa. Yang kedua, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ketika seseorang menderita, lalu kemudian penderitaannya bukan karena dosa, yang kedua penderitaannya karena perbuatan baik, firman Tuhan katakan di sana, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Penderitaan suci, the holy suffering yang orang percaya izinkan, diizinkan mengalaminya adalah ketika kita menderita karena perbuatan baik. Kita menderita, tapi penderitaannya karena buah yang kita hasilkan seperti lilin yang harus terbakar sementara tubuhnya habis tetapi memancarkan terang bagi sekitarnya. Seperti itulah gambaran orang percaya yang menderita karena berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, menebarkan kasih, memancarkan terang menjadi garam yang terlarut di tengah-tengah dunia. Mungkin dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, ketika dalam situasi yang tidak mudah ini, kita terbatas secara finansial, kita kekurangan secara finansial, kita harus berhemat secara finansial, tetapi kita masih mau berbagi, menyisihkan apa yang seharusnya kita bisa nikmati, tetapi kita mau bagikan kepada orang lain dalam rangka menebar kasih terang dan kebaikan. Itulah yang disebut sebagai penderitaan suci. Penderitaan karena perbuatan baik. Contoh yang nyata dari firman Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pengajaran dan cerita yang legendaris, yaitu orang Samaria yang baik hati. Kalau kita kembali mengingat bagaimana orang Samaria yang baik hati itu, dia menebar kebaikan, dia membagi kasih, tetapi tentu tidak seindah cerita yang kita dengarkan ketika kita menjadi orang Samaria itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika dia berbuat baik, dia harus menderita dan berkorban. Waktunya dikorbankan, keselamatannya dikorbankan, uangnya dikorbankan, tenaganya dikorbankan, pikirannya dikorbankan, citra dirinya dikorbankan, dan banyak hal yang lain. Ada banyak penderitaan-penderitaan ketidaknyamanan, perasaan-perasaan tidak nyaman yang harus dikorbankan, ketika berbuat baik. Tetapi karena apa yang dilakukan itu, Tuhan Yesus angkat cerita itu menjadi cerita yang menyentak banyak orang, bagaimana seharusnya orang percaya hidup. Penderitaan suci, the holy suffering, adalah kita menderita karena perbuatan baik, baik sesama. Naman Tuhan, Tuhan Yesus, Roh Kudus, biarlah mengajarkan kita, bagaimana menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Amin. Sampai jumpa di tengah-tengah kesulitan.